Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambil Haris yang sudah dipercaya sebagai Ketua Umum APPSI masa jabatan 2023-2024. Fadli Sudriya berharap Gubernur Jambil Haris dapat mengemban amanat jabatan tersebut sehingga memberikan dampak yang positif bagi ekonomi dan pembangunan di Provinsi Jambi. Gubernur Jambil Haris resmi memimpin Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI masa jabatan 2023-2024, alias Al-Haris resmi didaput menjadi Ketua Gubernur se-Indonesia. Prestasi yang membangkakan ini pun langsung disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya. Fadli Sudriya turut mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Al-Haris sebagai Ketua APPSI. Diharapkan jabatan tersebut amanah baginya dan menunjukkan kepada Nasional kehadiran Provinsi Jambi berguna untuk APPSI ini. Fadli Sudriya juga berharap kehadiran APPSI yang dipimpin Al-Haris ini ke depannya dapat melanjutkan program maupun kerja-kerja besar dengan menjalin selatu rahmi dan sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi maupun di daerah. Di sisi lain, Fadli Sudriya juga meyakini dengan terpilihnya Gu Bro Jambil Haris sebagai Ketua Umum APPSI, mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi ekonomi masyarakat serta pembangunan Provinsi Jambi yang semakin mantap ke depannya. Kami dari DPRD, selaku Ketua Fraksi Partai Mana Nasional memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dampak kepada ekonomi dan dampak kepada pembangunan Provinsi Jambi juga banyak. Dan harapan kita ke depan setiap ada kegiatan event-event besar apalagi kita mau menghadapi STK ini. Kita berharap masyarakat Provinsi Jambi juga harus dengan senang hati menerima tamu-tamu kita yang sebentar lagi akan hadir dari semua provinsi yang ada di Indonesia.